Kiki Saputri yang baru saja mengumumkan kehamilannya sempat jatuh pingsan sebelum tampil di hut Indonesia. Kiki Saputri menuturkan bahwa dirinya hampir batal tampil di acara tersebut karena sempat dilarikan ke IGD dan diinfus karena tiba-tiba pingsan. Walau demikian, Kiki Saputri memastikan bahwa kondisi dirinya dan janin yang ada di kandungannya baik-baik saja. Sempat hampir gak jadi tampil hari ini, karena aku sempat masuk ke IGD terus diinfus, ujar Kiki Saputri di kawasan Daanmogot, Jakarta Barat, Kamis, 11 Januari 2024. Ya Alhamdulillah dapat resmu dari suami, jadi makan vitamin terus sama makan yang banyak, sambung komika tersebut. Kiki menjelaskan bahwa dirinya tak tahu pasti ketika pingsan seperti karena ia merasa pandangan kabur dan tiba-tiba sudah diinfus. Dokter mengatakan ke Kiki bahwa itu adalah faktor hormon dari bayinya serta ada pengaruh dari pola makan Kiki yang masih belum teratur. Sebetulnya pingsannya itu rasanya kayak tiba-tiba jatuh dari atas, pandangan kabur terus bangu-bangu sudah diinfus, beber Kiki. Kata dokter itu faktor bawaan dari baby, kan hormon berubah terus aku pola makannya masih sama seperti belum hamil, terusnya. Saat ini Kiki Saputri dan Muhammad Hairi sedang berbahagia karena Kiki sedang hamil anak pertama mereka. Kabar bahagia itu dibagikan Kiki di media sosialnya ketika sedang berlibur di London. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.